Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Sabtu 21 September 2024, kisah para Rasul 23, ayat 11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pesan kuatkan dan teguhkanlah hatimu biasanya akan didengar ketika seseorang diberi suatu tugas atau tanggung jawab yang besar. Tuhan memberi pesan kepada Paulus, kuatkanlah hatimu dalam melakukan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas bersaksi di Roma, pastinya ada tantangan tersendiri, di mana Paulus akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat radikal menolak Tuhan Yesus. Paulus harus berjuang, menguatkan dan meneguhkan hatinya, agar dapat melaksanakan tunggas panggilan tersebut dengan baik. Dalam pelayanan kehidupan kita sehari-hari, pastinya tidak lepas dari kesulitan. Oleh sebab itu, kita juga harus selalu berusaha menguatkan dan meneguhkan hati dalam Tuhan. Karena apabila kita mulai berfokus pada kesulitan yang ada, kita tidak akan dapat mengarahkan mata hati ini kepada Kristus, ataupun melihat bahwa Tuhan selalu punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Marilah kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan tetap mengingat akan penyertaan Tuhan. Marilah kita menguatkan dan meneguhkan hati. Percayalah, Tuhan yang menyertai Paulus dalam pelayanan adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Biarlah dalam pelayanan kami terus mengingat Engkau, karena kami tahu hanya Engkau yang menguatkan kami, baik secara fisik maupun hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!